Konser bertajuk live eksklusif konser 3 diva secara resmi kemarin telah digelar di Balai Sarbini. Dalam konsernya kali ini, grup vokal yang terdiri dari Rusana, Yatiti, DJ, dan Chris Dayanti ini menyukukan pagelaran yang bertemakan KDRT, di mana merupakan sebuah kelas balik para personil sejak awal berkarir hingga didaulat menjadi seorang diva di industri musik tanah air. Senang banget ya karena memang ini kan merupakan rangkaian dari beberapa kota dan ini kota ketiga yang mana akhirnya di Jakarta sendiri gitu loh. Jadi senang banget karena juga sekalian menjawab kerinduan ya pasti ya, kerinduan semua fans-fans kita masing-masing dan fansnya 3 diva gitu loh. Jadi senang, happy banget aku. Senang banget karena memang penonton Jakartanya emang juga seru sih, penontonnya juga yang membuat kita semakin semangat karena seperti mendapat energi gitu. Energi yang dikasih penonton ke kita, kita balikin lagi. Jadi kan gitu terus, jadi asik banget deh pokoknya deh. Terima kasih banyak ya, udah sama. Sama? Ya terima kasih ini ya salah satu show kita yang kita rasakan kita enjoy di atas panggung. Tiga diva memang mengusung konsep yang berbeda dalam setiap konsernya. Dan dalam segmen KDRT ini, trio vokal tersebut memang sengaja ingin menggelar pertunjukan dengan lebih intim kepada para penggemarnya. Iya memang itu unik sekali, itu sebenarnya idenya Titi. Titi yang kasih ide itu, saya rasa itu kalau aku lihat sih kayaknya belum pernah ya di penyanyi yang membawakan atau grup atau apapun yang membawakan konsep seperti itu gitu ya. Bercerita tapi sekaligus ada diselipin dengan nyanyinya gitu ya. Jadi ya kita sendiri juga senang kita menikmatikan ini sesuatu yang baru buat kita. Pada segmen KDRT itu menceritakan tentang perjalanan bermusik masing-masing dari kita gitu. Karena kita sudah menyatu ya, jadi itu keluar dengan sendirinya. Sebagai penggemar dari setiap personil Tiga Diva, Hedi Yunus dan Nindi Ayunda juga merasa bangga setelah melihat perform Tiga Diva dalam konsernya di Jakarta. Tiga Diva luar biasa, staminanya keren banget. Titi DJ sih yang pencair suasananya banget ya, tapi kolaborasi yang Tiga Diva benar-benar yang benar-benar Diva. Benar-benar Diva yang mereka bisa spend, bisa mengatur tenaganya dari awal sampai habis gitu-gitu. Ya akhirnya tadi benar-benar klimaks, keren banget. Maksudnya kemampuan vokal dari ketiga Diva ini bukan hanya pada teknik, tapi juga mereka bisa mengatur. Ya maksudnya tekniknya itu adalah mereka bisa mengatur tenaganya mereka supaya selama tiga jam mereka bisa tampil prima. Itu yang harus dipatih diacungi jempol. Mimi, Bu Titi, Mama Ute, selamat. Udah apa ya, seru-seruan bareng, thank you so much. Malam minggu aku hari ini begitu menyenangkan. Dan aku pokoknya happy banget hari ini karena semua dari pagi sampai malam membuat aku tersenyum gitu loh, terus nyanyi bareng-bareng apa segala macam. Aku happy banget ya, mudah-mudahan semakin solid Tiga Diva-nya, makin keren terus kalau suara gak usah diragukan pecah suaranya. Aduh semuanya pokoknya kayak mikir buset, mereka tuh udah umurnya udah ini tapi lincah gitu. Seru. Cinta adalah Kenapa